Berikut adalah jadwal pertandingan Babak Pertama dan Babak Kedua Kaos Young Masters 2024, Hari Rabu, 9 Juni. Pertandingan Kaos Young Masters Hari Rabu dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, mempertandingkan Babak Pertama dan Babak Kedua, dan untuk live streaming bisa cek channel YouTube Badminton S. Pertandingan Babak Pertama akan dibuka oleh Partai Tunggal Putra yang mempertemukan Iksan Leonardo Immanuel Rumbai dengan pemain Malaysia Siezi Lok. Pertandingan Iksan Leonardo melawan Siezi Lok akan berlangsung di Court 2 dan head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Iksan Leonardo. Sementara itu, di Babak Kedua Tunggal Putra, Cesar Hiren Rustavito akan melawan pemain Chinese Taipei, Chen Chiting. Pertandingan Cesar Hiren merupakan match ke-10 di Court 4 dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, head-to-head, kosong-kosong. Alfie Wijaya Khairullah akan melawan unggulan kedua, Wang Tzu Wei. Pertandingan Alfie Wijaya merupakan match ke-14 di Court 1 dan dimulai sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, head-to-head, kosong-kosong. Yohanes South Marcelino akan melawan pemain India Tarun Reddy Katam. Pertandingan Yohanes South merupakan match ke-4 di Court 1 dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, head-to-head, kosong-kosong. Di Babak Pertama Tunggal Putri, Aisyah Sativa Fateh Tani akan melawan sesama pemain Indonesia, Ciara Marfela Handoyo. Pertandingan Aisyah melawan Ciara merupakan match ke-3 di Court 3 dan dimulai sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, head-to-head, kosong-kosong. Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan pemain Chinese Taipei, Chen Suyu. Pertandingan Esther Nurumi merupakan match ke-6 di Court 2 dan dimulai sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, head-to-head, kosong-kosong. Ruzana akan melawan pemain Chinese Taipei, Wen Chih Su. Pertandingan Ruzana merupakan match ke-8 di Court 1 dan dimulai sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, head-to-head, kosong-kosong. Komang Ayu Cahya Dewi akan melawan pemain Chinese Taipei, Hung Yiting. Pertandingan Komang Ayu merupakan match ke-6 di Court 1 dan dimulai sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, head-to-head, kosong-kosong. Bilkis Prasista akan melawan pemain Vietnam, Hu Thi Trang Bae. Pertandingan Bilkis merupakan match ke-5 di Court 3 dan dimulai sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, head-to-head. Pertandingan Rahmat Yeremia merupakan match ke-6 di Court 3 dan dimulai sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, head-to-head, kosong-kosong. Di babak pertama ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Erich Yoche Yaakob Rambitan akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Lin Bingwei, Su Ching Heng. Pertandingan Rahmat Yeremia merupakan match ke-15 di Court 5 dan dimulai sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, head-to-head, kosong-kosong. Muhammad Putra Erwiansyah, Teges Satriaji Chahyo Hutomo akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Lin Chiayu, Lin Yongsheng. Pertandingan Putra Teges merupakan match ke-15 di Court 3 dan dimulai sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, head-to-head, kosong-kosong. Muhammad Al-Farizi, Nikolaus Joaquin akan melawan ganda putra Malaysia, Lo Heng Yi, Neng Eng Cheong. Pertandingan Farizi Joaquin merupakan match ke-8 di Court 2 dan dimulai sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, head-to-head, kosong-kosong. Di babak 3 per 2 besar ganda putri, Jesita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Wang Su Min, Wu Meng Chen. Pertandingan Jesita Febi merupakan match ke-17 dan dimulai sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, head-to-head, kosong-kosong. Lani Tria Mayasari, Rachel Alicia Rose akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Chiu Pinqian, Tung Chiu Tong. Pertandingan Lani Rachel merupakan match ke-16 dan dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, head-to-head, kosong-kosong. Sementara itu, di babak 32 besar, Alwi Farhan masih akan menunggu pemenang antara Sia Zilok dari Malaysia atau Iksan Leonardo Emanuel Rumbai dari Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.